KOMISI 9 DPR dan Ikatan Dokter Indonesia mengadakan rapat Dengar Pendapat Umum Senin Sore. Selain membahas tugas pokok dan fungsi IDI sebagai organisasi profesi kedokteran Indonesia, DPR juga mempertanyakan pemecatan terawan Agus Putranto. Sebagian anggota DPR menganggap pemecatan dokter terawan yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia tidak sad. Soal pemecatan ini, setelah saya perajari bisa kita nyatakan bahwa pemecatan ini tidak sah. Yang pertama itu baru rekomendasi dari Majelis Etik Kedokteran IDI. Yang kedua, hasil rekomendasi itu harus dieksekusi oleh PBID. Nah sementara pengurus yang lama sudah dimisioner yang baru belum dilantik. Nah lalu kemudian, itu kemudian dibacakan di forum Muktamar oleh perangkat yang tidak jelas. Sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan. Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto belum lama ini dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia berdasarkan Muktamar IDI di Banda Aceh akhir Maret silam. Ini kedua kalinya Terawan diberhentikan dari keanggotaan IDI setelah yang pertama di tahun 2018 lalu. Sosok dokter Terawan memang mencuri perhatian publik. Dirinya merupakan penggagas vaksin Nusantara. Perubah lama ini dirinya menegaskan vaksin Nusantara siap untuk dijadikan vaksin booster. Ya sangat baik karena bisa menjadi vaksin pelengkap, kalau itu mau dinamakan vaksin tapi akan lebih wise lagi dinamakan imunitas, meningkatkan imunitas tambahan. Sedangkan alat untuk membuat vaksin Nusantara ini sangat sederhana, jauh lebih sederhana dibandingkan PCR. Sehingga investasinya juga jauh lebih murah. Meskipun kontroversial, namun aksi Terawan menggagas vaksin Nusantara mendapat dukungan dari anggota DPR. Bahkan di hadapan Komisi 7, Terawan mempertontonkan aksinya meramu vaksin Nusantara. Namun dukungan DPR tak berarti karena Badan Pengelola Obat dan Makanan telah menegaskan bahwa vaksin Nusantara bukan melalui jalur BEPOM. Selain vaksin Nusantara, metode cuci otak untuk pasien stroke yang dilakukan Terawan ditolak IDI. Terawan dituding melanggar kode etik karena mempromosikan metode DSA alias cuci otak tersebut.